Kita menuju ke informasi terakhir pemirsa pejabat atau PJ Bupati Batang Lani Dwi Rejeki menyatakan terpukau dengan acara Bineka Tunggal Ika Creative Fashion Design 2023 yang digelar di Aula House of Rapsodia Kabupaten Batang. Penjabat Bupati Batang Lani Dwi Rejeki menyatakan terpukau dengan acara Bineka Tunggal Ika Creative Fashion Design 2023 yang digelar di Aula House of Rapsodia Batang Kabupaten Batang. Ia menyatakan Bineka Tunggal Ika Creative Fashion Design 2023 memiliki arti yang sangat luar biasa dan sangat relevan dengan semangat kebinekaan dan keberagaman bangsa Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Lani juga meresmikan komunitas pelaku fashion Kabupaten Batang. Dia meyakini bahwa dengan adanya komunitas ini, kolaborasi dan sinergi antara para pelaku fashion di Kabupaten Batang akan semakin kuat dan saling mendukung dalam mewujudkan karya-karya unggul dan kreatif. Selain itu, Lani juga menyatakan rasa bangganya melihat semangat dan keberhasilan para desainer lokal dalam menghasilkan karya-karya fashion yang berkualitas dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Dia berharap bahwa melalui acara ini, para pelaku fashion Kabupaten Batang tidak hanya menginspirasi masyarakat lokal, tetapi juga menjadi contoh yang baik bagi para desainer muda di seluruh Indonesia. Desainer muda, Wulan Velia, berbagi maksud dan tujuan kegiatan fashion design dengan tema Binika Tunggal Ika Creative 2023. Ia ingin menciptakan wadah bagi para pelaku fashion di Batang serta menampilkan inovasi baru melalui karya-karya mereka. Wulan Velia juga menekankan pentingnya memberikan ruang bagi para pelaku fashion untuk berkarya, berinovasi, dan berkontribusi pada kemajuan Batang. Ia menyatakan bahwa kegiatan ini dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk belajar kreativitas, terutama bagi mereka yang mungkin tidak dapat melanjutkan sekolah atau menghadapi pengangguran. Ijin mungkin atau yang diluncurkan malam ini apa sih Bu? Saya meluncurkan kreatif fashion design dan konsepisi komunitas atau wadah di mana di Batang ini memang saya ingin ada wadah untuk pelaku-pelaku fashion. Tentunya ini adalah kemajuan Batang. Saya ingin sekali banyak tercetus juga tercetus kembali yang lebih sempat di mana mereka akan berkarya. Mereka bisa melakukan pelatihan, kemudian melakukan inovasi. Tentunya, masyarakat langsung memberi, apa namanya, memberi tempat atau memberi ruang kepada masyarakat yang mungkin contoh kayak tidak bisa langsung kebola atau banyak kebolaan. Tapi mereka bisa belajar kreativitas. karena dimana harus dilakukan di kita bisa mencubur kita bisa mencubur setelah kita akan dimudah lagi untuk bisa mencubur suatu komunitas kreatifnya kita tersebus pelaku designer di mata sendiri ada berapa bosan mas ini? kalau memang kalau yang disini sebenarnya kebanyakan saya pun jahit mas ya designer-designer yang saya disampir itu memang saya menggandeng sekolah kata busana itu ada dari S&K PGN di Batang kemudian yang beberapa lainnya itu pelaku S&K di Batang yang memang membuat remet membuat proyek remet jadi saya ingin produk remet dari mereka yang mereka jadi potensi apa yang bisa digali jadi di Batang ini potensinya apa? kalau potensinya sebenarnya itu banyak sekali ya mas ya kita bisa memanfaatkan misalkan di contoh di Batang kan ada daun jati roban itu kan istri-istri yang jati-istri kenapa kita tidak bisa memanfaatkan daun tersebut diolak menjadi sebuah produk tentunya itu akan ada pelatihannya pengolahannya kemudian kita bisa satu bikin karya dibaju dengan konsep itu tadi memanfaatkan bahan alam itu salah satu contoh tadi tapi banyak sekali sebenarnya kayak memanfaatkan kain perca kain perca itu kadang-kadang sering dibuang padahal sebenarnya dari kain perca itu kita bisa bikin karya kita bisa bikin baju dengan kain perca contoh kayak yang saya kenakan ini ini kain perca mas tapi bisa kita konsep menjadi bunga kan padahal itu kalau orang tidak tahu ya semua dibuang saja nah itu tentunya dimana kita perlunya pembelajaran atau sebuah inovasi baru tentang kreativitas kepada penjahit-penjahit tentunya untuk mereka berani melakukan inovasi inovasi dengan memanfaatkan barang limba inovasi memang agak apa ya agak butuh waktu ya untuk bisa ini tapi dengan tentu mereka sudah dilatih mereka sudah tahu secara konsep pembuatan bunga dari barang dan lain sebagainya itu akan berani dan itu bisa menambah nilai jual tadi teh ulang sendiri menampilkan berapa itu tadi saya menampilkan 15 15 semuanya bertema lurik ya temanya lurik dan kain penut gitu jadi memang karena kita mau adanya pemilu saya karena tunis identik ya dengan masyarakat pada umumnya itu yang mengeminar kesederhanakan tapi lurik bisa tampil mewah bisa ada di kasta yang tinggi juga ini identik dengan kasta bawah terima kasih saya Frobani Batik TV melaporkan selamat menikmati terima kasih selamat menikmati